Automate Test Automate Test Framework Untuk memilih Automate Test Framework yang cocok dengan gaya atau startup yang dimiliki oleh masing-masing yang pemiliki atau startup biasanya beda-beda sih ada yang startupnya ada kayak gini-ginya jadi bapak yang bisa menggunakan besar pengurangan atau bisa misalkan tapi bagaimana kalau startup itu belum punya tester yang punya kapabilitas untuk membuat atau bisa script nah itu kan harus menggunakan pelagian bukan pelagian, tools tools kayak misalkan misalkan yang begini jadi bisa bisa ada gini-nya jadi si tester itu bisa tinggal click and play aja jadi setiap kali mau ketes kalau misalkan tes itu terulang ketetiknya dia tinggal menggunakan misalkan ID oke next ini tipsnya untuk memilih Automate Test Framework itu jangan langsung pilih satu gitu oh ini aja untuk dimasukkan ke dalam satu perjalanan kenapa? nanti takut waktu di tengah jalan ada hambatan karena ada yang tidak cocokan dari si key engineer-nya dengan automation test-nya gitu jadi coba-coba aja dulu karena ada banyak pilihan jadi bisa dipilih-pilih terus yang kedua pilih automation framework yang support dengan programming language yang perusahaan atau saat kalian Ruby on Rails contoh misalkan kalian menggunakan Ruby on Rails nah itu bisa menggunakan Ruby misalkan apa yang mana kan? automation test framework misalnya atau keyfumber seperti itu nah terus next coba untuk membuat beberapa basic test case sebelum memilih jadi misalkan coba dulu coba dulu bikin beberapa bisa dan next nah ini recommended automation test framework yang saya pernah coba yang kenapa juga yang selenom ID ini bukan framework ya ini lebih ke arah plugin jadi plugin ini bisa di install di frameworks nah itu dia bentuknya yang click and record jadi nanti kalau misalkan udah lapangan testing nanti bisa di playback next ada selenom webdriver nah ini selenom webdriver ini bisa support dengan beberapa bahasa program misalkan ada ruby ada java ada python c++ kalau masalah terus ada keyfumber juga nah ini dia menggunakan apa namanya metode BDD behavior different development kalau misalkan ada given when then nah seperti itu jadi untuk automationnya ini bisa sekalian untuk class documentation juga nah jadi kalau misalkan ada yang punya bisnis analis atau atau ada miniature-nya atau follow up-nya itu bisa ngeliat hasil report dari segitanya itu gampang banget menggunakan bahasa yang lebih manusia tsl dan spesifik language gitu terus next ada juga watir nah watir ini termasuk salah satu yang populer juga ya dan ringan untuk dipakai seperti itu oke next next untuk membuat automation apapun framework itu usahakan menggunakan page object design pattern apa itu page object design pattern nah ini kata-katanya saya mau pas dari website yang saya temuin tapi intinya ini intinya page object design pattern itu adalah mengobjekkan elemen-elemen yang ada di browser ke dalam sebuah kelas yang dimana kelas itu nanti bisa digunakan reusable dengan berbagai macam test skenario automation yang kita punya nah ini contohnya ya bisa lihat ya nah misalkan ini ada nama website disitu ada search bar nya ada image nya yang kotak kosong gitu terus ada description nya terus di bawah ada filter nah itu dari page object itu masing-masing dipanggil oleh test case nya jadi bisa di reuse kalau misalkan ada kesalahan sorry kalau misalkan ada perubahan di page object itu kita tinggal sorry kalau misalkan ada perubahan di halaman browser nya salah satu aja misalkan image nya berubah id nya nah itu kan kita harus berubah test case kalau misalkan ada page object pattern nah dengan adanya page object ini kita bisa tinggal berubah salah satu elemen aja dan itu langsung mempengaruhi semua test case kita jadi kalau misalkan ada error kita gak usah repot-repot punya test case yang akhir kita coba lihat di page object nya nah ini mensimplify mensedahanakan apa yang kita berjakan untuk automation test kita nah ini contohnya ini saya ambil dari eee sentrism ini patch object game bisa dipakai untuk click number nah ini contohnya ya jadi search bar itu kita jadikan objek elemen search bar dengan kita main elemennya search bar sebagai id nya seperti itu nah ikutnya ada image ada description terakhir ada beberapa element filter next ini nah ini test case nya contoh dalam test case nya jadi browser itu dia meload homepage blog.erb ini page object yang di load browser.blog nah setelah itu browser lakukan nge-send keyword tertentu dan nanti dihasil atau di cek apakah nanti content yang ada dalam halaman itu mengandung kata-kata keyword nya udah kita tentukan tadi seperti itu nah terus di bawah juga ada asset footer nya nah kayak gitu disini dia nge-load juga homepage terus dia nge-load dan juga nge-asset apakah ada elemen-elemen footer yang ada di halaman perusaha tersebut nah kalau misalkan misalkan halaman homepage ini biar ini berubah nah berarti kalau misalkan test case nya kalau kita ngapain page object dua-duanya ini harus diubah tekan jadi yang atas harus diubah yang bawah juga harus diubah atau karena kita pakai pecocek cukup yang tadi aja nah yang ini yang kita jadi gak perlu dapat ngapain lagi seperti itu next kita masuk ke automation test environment ya jadi automation test ini ada baiknya dijalankan tidak di sebarang tempat maksudnya automation test ini ini harus dijalankan dalam tempat yang terisolet automation test ini tidak boleh terdistract oleh campur tangan dari service lain atau human maksudnya ada yang melakukan testing disitu ada security disitu kenapa? karena nanti akan merosak data test dan juga membiasakan hasil report automation yang kita punya nah ini disituksinya jadi harus clean ya benar-benar bersih ini contoh environment ya jadi ada web application dimana dia di running against automation yang kita punya automation test yaitu dan kita cuma punya beberapa service aja atau database yang diperlukan untuk web application itu untuk running jadi benar-benar terisolasi ini mau di PC masing-masing mau di server mau di cloud atau gimana yang penting dia terisolai dan kalau bisa dalam satu host yang sama kenapa? karena untuk mengurangi resiko keterlambatan network nah kadang-kadang ada ya kalau automation test itu jalan tapi kok lama begitu nah itu karena network biasanya nah untuk itu untuk mengurangi hal-hal perlu automation test itu environmentnya harus dijadikan dalam satu environment interisolasi next nah integrasi automation test anda dengan continuous integration nah ini yang paling vertikasi kalau menurut saya untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal dari automation test itu harus di integrasi automation test kalian harus di integrasikan dengan continuous integration yang kalian punya contoh misalnya ada yang punya integration mengurangi ke gitu nah keuntungannya sudah seperti ini nah keuntungannya sudah seperti ini nah oke 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 nah oke kamu bisa mendapatkan automation test report periodically secara periodik jadi ada yang namanya nijui build itu dibuat setiap malam setiap jam 12 biasanya itu dirunning oleh continuous integration yang kalian punya dimana nanti kalian bisa mendapatkan report secara otomatik jadi by email by chat mungkin bisa juga bisa juga modify dengan service-service yang lainnya jadi selain email sama chat sms juga bisa mungkin nah terus yang kedua atau setelah merge ke master kalau bisa kita develop sebuah fitur itu ada repository nya nah repository nya ini saat ada perubahan atau change di master nah itu ada trigger atau webhook yang nanti akan menjalankan continuous integration nya nah jadi setiap kali ada perubahan perubahan itu di cek oleh continuous integration yang akan menjalankan automation test kita nah itu jadi dengan adanya seperti itu kita bisa menangkap chat-chat defect atau bug itu lebih awal seperti itu terus yang terakhir kita bisa lebih confident kalau misalnya mau release atau deploy ke production nah ini contoh dari apa ya flow flow continuous integration yang ada ini bukan yang ada di pulalapak tapi ini contoh aja nah dimana saat si developer itu dia push atau commit sesuatu atau merge ke master itu dia akan trigger continuous integration nya nah disitu ada unit test jalan ada automation test yang dimana nanti dia akan nge-build image nge-deploy ke production atau nge-generate report nah ini nge-generate report nya untuk mission kita ee untuk bisa sebagai acuan ee apakah produk yang terakhir kita commit ke repo itu udah bisa didimba atau tidak oke ee next nah ini ee keuntungan nah ini keuntungan ini keuntungan untuk menggunakan automation testing ya ee yang pertama kita bisa menangkap bug lebih awal lebih cepat lebih baik karena bisa di solve lebih awal terus yang kedua kita punya rasa percaya gini untuk deploy production lebih sering terus yang ketiga kita bisa mengurangi pekerjaan ee repetitive manual testing oleh key jadi key key bisa fokus ke hal-hal lain kayak misalkan 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 belajar automation yang lebih baru atau teknologi yang lebih baru gitu terus next ini juga bisa jadi safety untuk developer kalau misalkan mereka mau refactor atau merubah hal-hal yang sifatnya major besar gitu jadi kadang kan suka ada tuh pendeveloper takut kalau misalkan mereka mau misalkan code mix-nya mereka maksudnya gitu takut ngerisak fitur-fitur yang lainnya nah dengan adanya ini kita punya self-confidence yang lebih besar dan masih banyak lagi oke thank you itu aja yang bisa saya kasih oke tepuk tangan dulu dong buat mas Raga Pidili ada yang mau bertanya teman-teman developer disini saya mungkin kasih kesempatan 2 orang yang mau bertanya ada yang mau bertanya? tidak ada yang bertanya? oke ada saya mau tanya seandainya kita sudah melakukan otomatis testing itu enggak kita melakukan SIT lagi atau UIT lagi oke saya bati jawab ya kalau misalkan UIT atau SIT itu biasanya tahapnya sebelum sih sebelum automation test jadi ya SIT atau UIT itu sebenarnya lebih memberikan lalu mas approach kepada stakeholder jadi stakeholder bisa tahu fitur apa yang develop terus apakah sudah sesuai dengan requirement-nya apakah ada yang pengen dirubah biasanya pengen ada yang berubah gitu jadi itu harus dilakukan sebelum automation test ini biasanya berintegrasi dengan jadi beda part-line untuk SIT dan UIT karena SIT dan UIT ini harus dilakukan secara manual ya oke terpuaskan mas jawabannya ada yang lagi yang mau bertanya oke 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 thank you saya makanya tapi kan automation testnya banyak close kan nah close itu dari automation ini bisa teman performance test atau stress test oke tadi ada beberapa yang saya sebut ya kayak misalnya selenium terus ada e-cumber terus ada juga khawatir gitu ya sama saya untuk apa frame of frame itu itu didesain bukan untuk performance test untuk performance test itu kita bisa menggunakan ee aplikasi frame of play ya misalkan ee gmeter nah biasanya kalau misalkan saya dulu waktu di perusahaan yang sebelumnya kita pernah memakan test gmeter kita kita simulate beberapa user kita cek apakah siapa kita bisa menerima hit load sebanyak hit load traffic jadi kalau tadi untuk automation cukup mas ada lagi teman-teman yang mau bertanya boleh mbak saya saya mau tanya setelah tes automation kalau perlu tes manual juga oke oke apakah sesudah automation test perlu membuat testing juga sebenarnya tergantung dari coverage yang kita punya kalau misalkan contoh automation contoh misalkan ada fitur registrasi dan transaksi misalkan seperti itu nah fitur registrasi ini sudah ada automation test sedangkan fitur transaksi ini belum ada sama sekali nah untuk itu yang registrasi ini perlu dilakukan normal testing oke jadi kalau misalkan tidak dilakukan automation test takutnya ada regresi saat melakukan comment master oleh developer jadi ya make sure aja jadi automation test itu harus dibuat untuk melengkapi coverage dari fitur itu baru dibuat fiturnya atau sudah oke kayaknya ada lagi yang mau bertanya nih kayaknya banyak ya hari ini ya siapa lagi yang mau bertanya sebelum kita close sesi ini cukup mbak selesai pertanyaan oke saya mau nanya kalau tadi itu kan automationnya kebanyakan di sisi konsumen kalau misalnya dari sisinya kosmetik di kayak misalnya posisi kadang-kadang ada perubahan dari sisi kosmetik aja posisi ini atau belum sesuai dengan misalnya itu bisa diontomasi tersebut oke saya bantu jawab sebenarnya bisa jadi saya dulu pernah eksperimen itu pakai namanya si kulit dia based on image jadi dia nge-scan halaman website dimana kalau misalnya kalian mau nge-nge tombol itu kalian harus menambahkan gambar tombol tersebut ke dalam automation itu jadi gase-nya itu nah kalau misalkan untuk kosmetik itu bisa aja kalau misalnya cuman perubahannya ya ini nge-geser segitu pesannya tanpa ada perubahan yang terlalu nge-jabit itu itu bisa aja dengan si kulit tapi ya biar saya terlalu kompleks jadi gak pernah diperlukan lagi si kulit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih